Pemerintah Brazil meningkatkan upaya mereka menahan penyebaran virus Zika. Berbagai cara dilakukan. Tentara dan tenaga medis diterjunkan ke kota Recivic. Disinilah lokasi penyebaran utama Zika di Brazil. Mereka mengeceh genangan air yang menjadi lokasi perkembang biakan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk yang juga menyebabkan demam berdarah dan cikungunya inilah yang menjadi pembawa virus Zika dan menularkannya. Pemerintah Brazil akan menerjunkan 220 ribu tentara untuk membantu memusnahkan tempat nyamuk berkembang biak. Virus Zika yang dihubungkan dengan maraknya kelainan pada bayi baru lahir di Amerika Latin sangat bisa menyebar ke Asia dan Afrika. Dampak yang ditimbulkan pada bayi baru lahir memang belum terbukti secara ilmiah. Namun, besarnya laporan bayi penderita mikrosefalus di Brazil dan diduga terkait dengan Zika membuat WHO umumkan kondisi darurat kesehatan Senin lalu. Komplikasi kemudian hal ini cukup kisah memiliki efek potensi yang berkembang memiliki efek potensi yang meraguan untuk keluarga. Memiliki peti dengan mikrokepulia dan memiliki kemucunan yang lebih banyak di�un dan memiliki potensi untuk menerjaraan tidak hanya di seluruh Amerika Latin tapi di Afrika dan di Asia yang lebih tinggi di dunia. Untuk meminimalisir penularan, WHO imbu beberapa hal. Di antaranya dengan menggunakan lotion anti serangga, menutupi kulit sebanyak mungkin dengan pakaian berwarna terang, dan memusnahkan sarang nyamuk serta memasang kawat nyamuk di pintu dan jendela rumah.